Jadi tujuan kita berfilsafat itu agar kita bisa mengetahui apa dibalik materi yang nampak oleh pandangan mata dan apa yang didengar oleh telinga kita. Jadi ini tujuan kita berfilsafat agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi makna dibalik materi ini. Jadi saya akan mencoba menanyakan kepada peserta filsafat untuk mempertanyakan apa pandangan mereka dan apa argumentasi mereka tentang filsafat. Bisa saya tahu nama bapak siapa? Mama Tasar ya. Bapak ini sedang apa ya sekarang? Jadi saya ingin, pernahkah bapak ini mendengarkan tentang filsafat? Jadi saya ingin bertanya pak, karena memang sekarang ini orang selalu, pada dasarnya kita sebagai manusia, melakukan filsafat setiap hari. Jadi saya ingin bertanya kepada bapak, bagaimana pandangan bapak tentang filsafat? Jadi saya ingin bertanya kepada filsafat itu membantu manusia keluar dari pemikiran-pemikiran yang banyak pikir. Membantu manusia berpikir secara nasional. Oke, terkait filsafat, terkait filsafat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena filsafat itu mengajari kita untuk sedikit radikal, sedikit mencoba mendalang segala sesuatu hal. Untuk mencari asal-usul kebenarannya, di tengah kondisi sosial yang sangat cerut merupi ini, karena penyebaran hoaks yang begitu banyak. Di sini lah pentingnya filsafat. Jadi bagi saya, filsafat di era modern ini sangat penting untuk menjawab kepalesuan-kepalesuan atau berita-berita yang untuk mengetahui kebenaran dari sesuatu hal itu. Kalau misalnya menurut saya, filsafat itu bagaimana mengantarkan seseorang berpikir secara bijaksana dalam memahami kehidupan. Nah, kadang ada orang yang memang betul-betul menjalani hidupnya itu, memang tidak terlalu diibarai dengan berpikir, berpikir secara filsafat artinya berpikir secara bijaksana. Ada orang yang menganggap bahwa suatu keadaan itu bisa menjadi baik, ada yang menganggap bahwa kadang itu menjadi buruk. Misalnya saja hujan, jadi seseorang berpikir secara filsafat dan orang, mesti hujan itu turun, biasanya kadang orang yang berpikir secara filsafat itu menganggap bahwa hujan itu menganggap bahwa hujan itu turun sebagai musibah. Karena persoalan bisa menghalangi saya ke dalam perjalanan saya pulang. Seperti itu mungkin saya, jawaban saya ya Pak. Kita akan beralih ke pertanyaan kedua yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Apakah dengan belajar filsafat, masyarakat akan mampu lebih ramai lagi? Kalau saya memandang, apalagi kalau kita yang mendalam pesawat itu membantu manusia berpikir secara filsafat itu. Saya sendiri, itulah saya katakan sebelumnya bahwa filsafat, dengan filsafat kita lebih kritis dalam menanggapi sesuatu hal. Misalnya hoax, misalnya hoax, penyebaran berita-berita hoax di media sosial yang begitu masifnya dengan filsafat, dengan pengetahuan filsafat yang dimiliki masyarakat, mampu mengetahui bahwa ini salah, ini propaganda untuk menghancurkan kebinekaan. Jadi, filsafat ini sangat penting bagi masyarakat begitu. Ya, jadi kalau menurut saya, ini pandang subjektif saya ya, kalau orang berpilsafat itu kalau saya rasa bisa mengantarkan masyarakat atau keperadaban itu menjadi lebih baik lagi. Yang biasanya dalam artian, dia memahami kaedah-kaedah dalam berpilsafat. Nah, contoh kasus misalnya seperti ini. Terkadang, ada orang yang memang berpikiran sesaat, lagi menyesatkan. Contoh dalam kasus politik praktis yang seperti sekarang, organisasi misalnya. Organisasi itu jadikan sebagai alat pemersatu, yang memang hakkan sebagai alat pemersatu, tapi karena persoalan kurangnya kebijaksanaan yang dipikirkan oleh-oleh seseorang, sehingga organisasi itu jadikan sebagai alat perpecahan. Nah, disinilah fungsi daripada filsafat, berpikiran secara bijaksana, bagaimanakah sebenarnya memikirkan apakah sebenarnya itu organisasi, dan apa tujuan dari organisasi, sehingga seseorang itu bisa selamat dari perpecahan. Mungkin itu juga tujuan daripada filsafat. Kita akan beralih ke pertanyaan ketiga, yang harus dijawab oleh Bapak menurut secara pengalaman subjektif. Apakah di kota Anda, masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk belajar filsafat? Kalau dilihat dari sisi masyarakat sekarang, sebenarnya perlu sekali minat, penting-penting begitu kita belajar. Selalu dari sisi akademis sekarang, saya kira teman-teman di kampus-kampus sekarang itu masih banyak minat mahasiswa untuk belajar filsafat. Tapi kalau sekarang saya memandang antara kebanyakan yang umum lah, juga yang kebanyakan. Kalau kebanyakan yang tidak mau belajar filsafat, antara mayor dan minor lah. Minor yang ingin belajar filsafat, dan mayor yang universal atau umumnya, kebanyakan yang tidak mau belajar filsafat. Kalau saya memandang seperti itu. Tapi sebenarnya, ini pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita berubah, harus kita perbaiki. Yang sebenarnya pelajar filsafat itu, tidak ada salahnya. Hanya membantu orang berpikir secara rasional, hanya mengubah peran-peran-peran yang ekstremis itu. Dan selalu, apalagi saya sangat tidak sepakat itu kalau orang selalu menceritakan, memandang seseorang satu sisi. Itu semacam mempecah belak umat begitu. Mengkakirkan, apa-apa sedikit bitalah, apa-apa sedikit bitalah. Itu umum sekali kalau begitu sahabatnya, umum sekali. Untuk minat sendiri masih banyak ya, menurut minat saya katakan masih kurang. Di kampus saya, meskipun ada jurus yang filsafat, tapi saya memang tidak untuk menseriusi belajar filsafat sendiri masih kurang memadai. Entahlah, ini pengaruh apa. Tuntutan saman, kayaknya ini sudah tuntutan samannya bahwa filsafat jauh lebih dihindari, sehingga yang dicari itu yang saing, yang lebih pasti. Kalau misalnya di kota saya tinggal ya, terusnya kalau dibahasakan di kota Makassar, itu belajar filsafatnya masih rendah. Karena persoalan, banyak yang berpikiran bahwa apa gunanya kita belajar filsafat? Kenapa kita harus belajar filsafat? Jadi, dari berangkat dari kesadaran itu sehingga minat dari teman-teman untuk berfilsafat itu masih rendah. Saya rasa seperti itu. Pertanyaan keempat, saya mau pertanyakan sama Bapak. Siapakah filsafat yang menjadi idolanya Bapak? Kalau kita melihat dari filsafat Barat, saya sangat sepakat dengan filsafat Aristotel. Tapi kalau kita jalan ke timur, saya agak-agak berlari ke sosial, ke filsafat sosial. Karena dia bermain mudah, ke filsafat itu. Di video bagaimana kita bisa keluar dan bagaimana kita bisa kita keluar dari hidupan bersosial. Kita harus mengerti, kita harus mengerti seperti itu, seperti apa masyarakat, agamanya, seperti bagaimana kita hidup di negara-negara. Itu saya mengkira. Filsuksi banyak ya. Saya suka Aristoteles yang mengenalkan, yang awal-awal yang mengenalkan logika. Dari Islam, saya suka Ibn Sina, Farabi, Mulasandra, dan lain sebagainya. Banyaknya yang saya suka untuk filsuf sendiri. Tapi saya lebih contoh pada Mulasandra. Filsuf yang menjadi idola saya itu terhususnya kalau misalnya dalam filsuf Barat itu sebenarnya Sokrates. Karena persoalan Sokrates itu mengembarkan bagaimana sebenarnya hakikat dari pendidikan itu mengatakan seseorang bisa menjadi bijaksana. Terus yang kedua, kalau di filsuf Timur itu, saya idolakan itu adalah Jalabindrumi. Karena dengan bukunya Fihi Ma Fihi, yang mengatakan seseorang bagaimana kehidupan itu yang sebenarnya. Mungkin itu kalau dibahasakan filsuf idola saya begitu. Ada pertanyaan yang terakhir atau yang terlima, Pak? Ini saya pertanyakan. Bagaimana menurut Anda bahwa agama memandang filsafat? Ya, saya kira. Kalau kita melihat dari secara etimologi, filsafat itu seperti apa? Cinta kebijaksanaan. Bagaimana kita manusia bisa berpikir bijaksana? Kalau kita kaitkan dengan agama, ada salah satu surah itu saya lupa. Surah apa? Itu berkaitan sekali dengan filsafat. Kita disuruh untuk mempergunakan akalnya dalam bersih. Nah, ini mempergunakan akal. Nah, filsafat itu ada kaitannya dengan agama. Agar kita terkira dari pemikiran-pemikiran yang istrinya begitu. Yang sedekali-kali. Ya, itu seperti itu tadi saya katakan. Bid'ar, di kafirkan, gitu. Itu yang menanyakan di si logos atau akan sehat. Kata arsatoris itu logos. Bisa diartikan dengan akan sehat. Itu, itu. Seperti itu lah ada kaitannya. Untuk agama sendiri ya, Menurut saya sih meskipun ada agama yang sedikit lebih ortodoks menolak filsafat, Tapi bagi saya untuk agama saya sendiri, untuk Islam sendiri, Meskipun ada ya yang menolak beberapa filsafat muslim menolak filsafat, Ada sebagian juga filsafat muslim yang menerima filsafat di bersekulerat, Ada hubungan yang bersesuaian dengan filsafat. Tapi bagi saya sendiri, filsafat dan agama itu suatu hal yang sinkron. Bagaimana tidak? Untuk menjelaskan, untuk mengetahui di Al-Quran saja, Di Al-Quran saja, sangat meninggikan akal. Beberapa surat-surat, Membahas tentang akli, kedudukan akal, Misalnya, Misalnya salah satu ayat, Yang mengadaikan bahwa, Hanya orang-orang yang menggunakan akalnya lah, Yang akan menerima, Menerima, Menerima apa ya, Apalagi ya, Pertolonganku, Kira-kira seperti itu. Jadi, Ini sangat, 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 Singkron. Agama dan filsafat itu harus disingkron. Sekian dari saya. Agama sebenarnya, Memandang filsafat, Artinya ada sebenarnya sebuah keterkaitan antara agama dengan filsafat. Misalnya saja, Kalau misalnya kita bahas, Karena persoalan saya ini agama muslim, Islam ya, Dalam agama Islam mengatakan bahwa, Ada yang memang, Perbedaan antara hewan dengan manusia, Itu karena terletak dari persoalan, Apa ya, Alatnya, Dan sebagainya, Dan bisa saja, Manusia itu bisa saja, Lebih rendah dibandingkan hewan. Dan disinilah, Letak daripada filsafat, Bagaimana kita memikirkan, Itu hakikat daripada penciptaan manusia, Alam, Dan Tuhan. Nah, Kalau misalnya kita memikirkan, Hakikat daripada manusia, Berarti kita sudah berfisafat. Jadi, Kaitannya antara agama dengan filsafat, Itu sangat erat, Kaitannya kalau menurut saya. Terima kasih.